Pada suatu musim panas yang indah, seekor ibu itik sedang menunggu telur-telurnya untuk menetas. Setelah beberapa lama, keluarlah anak-anak itik itu dari telur-telurnya. Tapi ada satu telur yang tersisa, dengan sabar si ibu itik itu mengerami telur tersebut hingga akhirnya menetas. Tapi terkejutlah ia karena anak itik yang keluar itu sangat buruk rupa. Si ibu itik bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa ada satu anak yang sangat berbeda dari anak-anaknya yang lain? Aku tidak mengerti bagaimana anakku bisa seburuk rupa ini. Si itik yang berwarna abu-abu ini memang buruk rupa. Dan karena ia makan lebih banyak dibandingkan dengan kakak-kakaknya, ia pun lama-kelamaan menjadi lebih besar dari mereka. Hari-hari berlalu dan si itik yang buruk rupa ini merasa tidak bahagia. Kakak-kakaknya tidak mau bermain dengan dirinya. Dia sangat kikuk dan semua binatang di pedesaan menatawakan dirinya. Ia merasa sangat sedih dan kesepian. Si ibu itik pun mencoba menghiburnya. Meskipun begitu, itik yang buruk rupa ini tetap saja bersedih. Ia menangis di tengah malam dan meratapi nasib karena tidak ada satupun yang menyukainya. Tidak ada yang menyayangi aku. Semua meledekku. Kenapa aku berbeda dari kakak-kakakku? Keesokan harinya saat matahari terbit, ia melarikan diri dari pedesaan. Ia berhenti di tepi kolam dan bertanya pada itik-itik di sana. Taukah kalian itik lain yang punya bulu abu-abu seperti aku? Semuanya menggelengkan kepala, seraya mencibir. Kami tidak kenal satupun yang sejelek kamu. Si itik tidak kehilangan semangat. Dia terus bertanya. Ia pergi ke kolam lain, ke kolam lain, ke kolam lain dan bertanya pada semua itik yang berada di sana. Tapi, semua itik memberikan jawaban yang sama. Ia terus berpindah-pindah sampai seorang wanita tua yang penglihatannya sudah kabur menangkapnya. Karena menyangka ia seekor angsa bertindak. Wanita itu menaruhnya di kandang dengan harapan suatu saat ia akan bertelur. Ayam-ayam yang juga ada di kandang itu pun menakut-nakutinya. Tunggu saja, kalau kau tidak bertelur, wanita tua itu akan memotongmu dan memasakmu. Si itik mulai ketakutan. Dan pada malam hari, ia melarikan diri. Sekali lagi, ia sendirian. Ia berjalan sejauh mungkin dan pada pagi hari, ia bersembunyi di balik alam-alam. Jika tidak ada yang suka padaku, aku akan bersembunyi di sini selamanya. Di sana ada banyak makanan dan si itik pun mulai merasa sedikit bahagia. Walaupun ia hidup sendirian. Pada suatu hari, ia melihat sekumpulan unggas yang cantik terbang di atasnya. Putih, berleher panjang, paruh berwarna kuning, dan sayap yang lebar dan mereka hendak terbang ke selatan. Seandainya aku bisa seperti mereka, sehari saja. Musim dingin pun datang dan air di atas alang-alang membeku. Si itik meninggalkan tempatnya untuk mencari makan di tengah salju. Tak disangka-sangka, ia jatuh pingsan. Tetapi, seorang petani berhasil menemukannya dan menaruhnya di saku jaketnya yang besar. Ia membawa si itik buruk rupa itu pulang ke rumah supaya anak-anaknya bisa merawat si itik yang kedinginan itu. Si itik dirawat dengan baik di rumah petani sehingga ia bisa bertahan hidup. Setelah musim dingin, ia tumbuh semakin besar, semakin besar, sampai akhirnya si petani memutuskan untuk melepasnya di kolam. Saat itulah si itik melihat bayangan dirinya sendiri yang terpantul di air yang cernih. Astaga, aku sudah berubah sekali. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kumpulan angsa kembali ke utara dan turun ke kolam. Ketika si itik melihat mereka, ia menyadari bahwa ia sangat mirip dengan angsa-angsa yang cantik itu. Dan akhirnya, ia berteman dengan mereka. Kami juga angsa seperti kamu. Kamu bersembunyi di mana selama ini? Ceritanya panjang, nanti akan aku ceritakan. Ia pun berenang dengan indahnya bersama angsa-angsa lain. Suatu hari, ia mendengar anak-anak kecil di tepi sungai menatapnya dengan penuh kagum. Lihatlah angsa muda itu. Ia yang terbagus dari semuanya. Ia pun menjadi bahagia dan bersyukur dengan hidupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.